Pengacara Hotman Paris Hutapea mengajak para warga di desa Banjarwangun, Mundu, Cirebon untuk ikut aktif menemukan tiga pelaku kasus pembunuhan terhadap Vinadewi Arsita yang hingga saat ini masih buron. Hotman Paris juga meminta pejabat di desa itu untuk membantu menemukan para pelaku dalam kasus tersebut. Pernyataan itu disampaikan Hotman dalam jumpa pers bersama keluarga korban di Jakarta Barat, Kamis 16 Mei 2024. Kepada camat, kepala desa dan seluruh warga desa desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon ada tiga orang yang diduga sebagai pelaku penganiayaan menimbulkan meninggalnya Vina dan juga pemberkosaan katanya berasal dari desa kalian yaitu bernama Pegi alias Perong, Andi, dan Dani kalau memang tiga orang ini benar berasal dari kampung kalian mohon segera dikasih tahu ke kepolisian dan juga kepada tim Hotman 9man1 di Instagram Hotman Paris Official agar segera dilakukan pencarian. Menurut Hotman, bila benar tiga DPU bertahun-tahun lalu yang bertanggung jawab atas meninggalnya Vina itu berasal dari desa Banjarwangun maka pejabat setempat seharusnya ikut aktif mengungkap pelaku ia menyebut warga dan pejabat setempat seharusnya mengetahui jika benar tiga buron tersebut pernah berada di desa Banjarwangun Hotman juga meminta warga dan pejabat setempat memastikan apakah keluarga para buron masih tinggal di desa itu Sebelumnya dilaporkan, kasus tersebut kembali mencuat Usai film berjudul Vina sebelum tujuh hari mendapat perhatian publik kelantaran menyisakan tiga tersangka yang belum tertangkap Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kompes Paul Jules Abraham Abbas mengatakan pihaknya masih memburu tiga pelaku pembunuhan Vina dan teman lelakinya di Cerebon Polda Jabar mengimbau ketiga tersangka yang masih buron untuk segera menyerahkan diri Polda Jabar bahkan memberikan peringatan kepada siapa saja yang berusaha menyembunyikan ketiga pelaku juga dapat diproses secara hukum Adapun, pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina terjadi pada Agustus 2016 Remaja Cerebon itu dibunuh bersama kekasihnya, Muhammad Rizki Total ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut Namun, baru delapan tersangka yang ditangkap dan diproses hukum hingga pidana Sementara tiga tersangka lainnya masih buron hingga saat ini